Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Mocek Online Channel Di channel yang ngebahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah teman-teman di video kali ini Saya mau ngebahas tentang rating maksim yang turun ya Jadi ada beberapa faktor ataupun penyebab Rating maksim itu bisa turun Kayak gitu ya Nah ini ada yang ngalamin kondisi rating maksim itu turun Dan dia itu mengira kalau rating maksimnya turun itu gara-gara Pelanggaran di chat administrasi Atau dia itu prop to prop itu gak pake atribut Apakah bener seperti itu gitu ya Nah ini seperti ini pertanyaannya ya Dari Edvaris Karif Halo Bang, mau tanya apakah chat pesan administrasi bisa bikin pelanggaran Soalnya rating saya yang awalnya 0,99 jadi 0,98 Atau gara-gara foto profil belum pake jaket maksim bang Jadi itu termasuk pelanggaran makasih bang Nah jadi kalau misalkan teman-teman punya rating ya Di aplikasi maksim driver Terus rating itu turun Itu bukan disebabkan karena chat pesan administrasi ya Ataupun gara-gara gak pake foto profil Di bagian sini ya Tidak menggunakan atribut itu bisa menyebabkan rating maksim turun Nah jadi rating maksim turun itu Ya disini ya Nah ini kan rating 0,98 kan Kalau tadinya 0,99 Nah waktu itu turun gara-gara Ini teman-teman ya Penyebabnya itu Kita terkena parameter negatif Waktu itu saya terkena PTO ya Itu 1 Nah itu jadi turun Sebenarnya terkena PTO 1 itu gak ngepek ketika orderan kita banyak Nih contoh ya Ini kan RRO nya kan kecil kan 0,62 Dan memang sudah lama gak narik tuh Ini 11,98 Sekarang tanggal 22 Artinya sudah lama banget tapi gak narik ya Jadinya turun dan sedikit Ya tarikannya Jadi kalau misalkan kita tiap hari full narik nih 15 orderan ya 15 sampai 20 order atau 10 order lah per hari Karena PTO 1 insya Allah gak ngepek dia Gak ngepek ke rating Tapi kalau kita jarang narik ya Terus terkena parameter negatif Maka itu akan ngepek dan rating maksim itu bakalan turun Nah selanjutnya Rating maksim itu bakalan turun ketika apa? Ketika kita jarang narik teman-teman ya Nah jadi mungkin abang tadi itu nariknya sedikit ya Meskipun dia gak kena parameter negatif ini Tapi karena nariknya sedikit lama-lama akan turun Bahkan rating maksim itu nanti bisa hilang ya Kalau kita gak pernah narik Dalam waktu 3 bulan terakhir Kalau misalkan kita gak pernah narik ya Rating kita akan berubah yang tadinya disini ada nilainya menjadi selengkapnya Nah terus kalau misalkan ratingnya itu menjadi selengkapnya Apakah bisa muncul lagi? Bisa ya Kalau misalkan kita sudah mulai aktif narik Aktif menerima orderan ya Maka akun kita akan kembali mengeluarkan rating Nah gitu teman-teman ya Nah ini kalau kita lihat orderan-orderannya emang semakin kesini Itu semakin kecil ya peluangnya Tuh kalau kita klik support ini order sudah tidak tersedia Tapi disini masih ada Ini memang fitur terbaru ya dari aplikasi maksim mungkin sekitar Tiga mingguan ya Jadi kalau pas kita klik orderannya itu sudah gak ada Tandanya Sudah ada driver lain yang mengambil Ini drivernya lumayan banyak saat ini teman-teman Belum ditutup pula pendaftaran ya Ya semoga maksim memberikan kebijakan Segera ditutup pendaftarannya Karena driver-driver yang ada ini ya semakin kecepit gitu ya Sementara kita gak tahu kan jumlah apa namanya Jumlah customer-nya itu seperti apa perbandingannya Jelas ya maksim semakin diuntungkan ya Dengan adanya penambahan jumlah driver ini Dan juga penambahan customer Tapi disisi lain driver yang ada itu semakin kecepit Karena semakin sepi gitu orderannya Mau gak mau para driver harus memperbaiki rating Dan menjadi driver yang rajin narik gitu kan Terus ya ratingnya juga bagus ya gitu Supaya bisa bersaing dengan driver-driver yang lainnya Nah itu aja teman-teman yang bisa di share ya Jadi berkaitan dengan rating maksimum turun Saya jelasin tadi bahwa Ada beberapa faktor yang menyebabkan rating maksimum itu turun ya Faktor-faktor tersebut adalah ini ya Terdapatnya parameter-parameter menegatif Atau kita itu jarang narik Sehingga rating maksimum itu turun Kalau misalkan foto profil tadi gak pakai jaket Ataupun gak pakai jaket Gak pakai atribut itu gak ngaruh Ataupun kita melakukan pelanggaran ya Di bagian chat pesan administrasi ya Disini misalkan ya di feedback Kita kirim pengaduan maksim Indonesia Nah disini nih pesan untuk administrasi itu gak ngaruh ya Untuk menurunkan rating Kecuali kalau memang kita ada bahasa-bahasa yang mungkin kotor ya kan Itu bisa tuh berpengaruh Misalkan bahasa-bahasa kotor yang di chat sini Ya bisa jadi itu bisa kedetek tuh Yang disini loh teman-teman Perbincangan umum ini Ya kan Ini juga harus bijak juga kita kan Dalam menggunakan Dalam menggunakannya Tapi itu kayaknya sih gak ngaruh ke rating Malah bisa berefek ke Di blokernya itu Di blokernya akun maksim kita Nah itu aja ya Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih